Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di kesempatan kali ini saya akan berbagi Sebuah kejadian aneh ya Dimana saya membeli beras premium Namun kualitasnya jauh di bawah beras yang ada di pasaran Dan ini dia Bentuk asli dari beras tersebut Bisa kita lihat bentuknya sedikit aneh ya Bentuk berasnya agak panjang Kemudian nanti saat kita cuci juga Airnya berwarna putih tapi sedikit sekali Berbeda dengan beras yang pada umumnya pada saat kita cuci Airnya sangat-sangat putih Kemudian dari rasa juga aneh Padahal beras ini adalah beras premium Nah sebagai perbandingannya ini adalah beras yang saya beli di pasar Tanpa merek ya Bisa kita lihat Bentuknya terlihat normal Dan rasanya jauh lebih enak Dengan beras premium tadi Bisa teman-teman lihat sendiri Perbedaannya Apakah teman-teman semua juga pernah mengalami hal yang sama dengan saya Mendapatkan beras yang teksturnya aneh Dimakan pun rasanya tidak enak Bahkan akhir-akhir ini Viral beras berbahan dasar plastik Sekarang kita akan coba cuci Beras pertama yang saya beli di pasar Tanpa merek ya Namun rasanya jauh lebih enak Bisa kita lihat air cucian berasnya sangat-sangat putih Bahkan beberapa kali kita melakukan pencucian Airnya masih tetap ya Masih terlihat putih Nah ini dia pencucian kedua Masih bisa kita lihat bagaimana putih airnya Dan sekarang kita cuci ketiga kalinya Dan kita lihat Airnya masih sangat-sangat putih Sekarang kita coba cuci beras yang menurut saya aneh Dan teman-teman bisa perhatikan bagaimana Kualitas air cucian berasnya Bisa kita lihat Airnya tidak terlalu putih ya Tidak seputih beras yang pertama kita cuci Malah sedikit lebih bening untuk hasil air cucian berasnya Dan kita coba pada pencucian kedua Airnya jauh lebih bening Daripada hasil pencucian pertama Tidak seperti beras yang pertama kita cuci Padahal sebelumnya beras premium ini sangatlah enak sekali rasanya Bisa teman-teman lihat ya Kualitas hasil air cucian berasnya berbeda dengan beras yang pertama Dan nanti akan jauh kita rasakan perbedaannya pada saat kita makan Tetap berhati-hati Perhatikan terus Makanan yang kita makan setiap hari Jangan sampai berdampak pada kesehatan kita Yang jauh lebih penting Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga informasi ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman semuanya Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih